Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita kembali bertemu di pembahasan soal Olimpiade Biologi, khususnya untuk Kompetisi Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, jadi saya sudah mengumpulkan beberapa contoh soal KN MIPA. Jadi, KN MIPA ini dulunya namanya ON MIPA, Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Tapi, sejak beberapa tahun yang lalu, dua atau tiga tahun yang lalu, sepertinya ini berubah menjadi KN MIPA. Nah, soal-soal yang saya kumpulkan itu ada soal dari tahun 2011, 2014, 2015, dan 2016. Saya nanti akan ketahuan pola-pola atau topik-topik yang sering muncul dari tahun ke tahun. Jadi, silahkan diikuti pembahasan soal di video hari ini dan juga video setelah ini. Karena akan saya bahas di beberapa video yang terpisah ya. Untuk materi atau topik biologi sel dan kimia kehidupan. Nah, kita mulai ya. Jadi, sebelum menjawab, teman-teman boleh pause dulu dan dicoba dijawab. Nanti setelah itu baru kemudian mengikuti pembahasannya. Karena saya akan membacakan soal, lalu langsung memberikan pembahasannya. Oke? Nah, untuk soal nomor satu. Organel sel yang berperan dalam menghancurkan agen beracun hidrogen proksida atau H2O2 dan terlibat dalam fotorespirasi adalah titik-titik. Nah, ini adalah contoh soal seleksi tahap 2. Jadi, beberapa tahun yang lalu, sebelum pandemi, seleksi tahap 2 itu tipe soalnya berupa soal isian dan SI. Jadi, biasanya ada 30 soal isian, lalu ada 5 soal SI. Nah, makanya ini tipe soalnya isian. Dan, sejak pandemi, karena seleksi tahap 2 itu dilaksanakan secara online, soalnya itu berubah menjadi 100% pilihan ganda. Tapi yang menjadi fokus kita untuk persiapan KN MIPA 2022 ini adalah menjadi familiar dengan topik-topik pertanyaan yang muncul di KN MIPA bidang biologi. Nah, dari soal ini, kita bisa mengetahui bahwa ternyata penting untuk memahami fungsi dari organel-organel sel. Oke, nah, di tahun selanjutnya mungkin saja organel sel yang ditanyakan itu bisa berbeda. Jadi, fungsi yang muncul itu bisa berbeda, bukan ini. Meskipun ada kemungkinan soal ini ya bisa jadi muncul lagi, seperti itu. Oke, jadi silahkan di-pause dan dicoba dijawab dulu. Oke, nah, organel sel yang berperan untuk menghancurkan agen beracun hidrogen proksida dan terlibat dalam fotorekspirasi adalah organel yang kita kenal dengan istilah proksisom. Jadi, proksisom itu merupakan salah satu jenis mikrobody. Selain proksisom, ada juga yang kita kenal dengan istilah glioxisom. Nanti akan kita bahas apa sih perbedaannya proksisom dan glioxisom. Nah, proksisom ini merupakan organel bermembran tunggal yang di dalamnya mengandung enzim untuk metabolisme hidrogen proksida. Jadi, enzim yang dikandung oleh proksisom ini berperan untuk memindahkan atom hidrogen dari substrat yang bersifat toksik ke atom hidrogen. Nah, karena, sorry ya, bukan atom hidrogen, tapi ke atom oksigen. Jadi, misalnya ada satu molekul yang bersifat toksik, atom hidrogennya diambil, lalu kemudian ditransfer ke atom oksigen, sehingga membentuk hidrogen proksida atau H2O2 sebagai byproduct. Jadi, reaksi detoksifikasi ini utamanya terjadi di hati. Jadi, proksisom di hati mendetoksifikasi alkohol dan senyawa yang bersifat toksik lainnya dengan mentransfer atom hidrogen dari senyawa tersebut ke atom oksigen. Nah, H2O2 yang dihasilkan ini juga bersifat toksik. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Sudah dihasilkan H2O2, tapi ternyata H2O2-nya juga bersifat toksik. Jadi, H2O2 ini kemudian akan diproses oleh enzim katalase. Jadi, proksisom juga mengandung enzim katalase yang berperan untuk mengubah H2O2 menjadi air. Nah, inilah salah satu contoh pentingnya kompartemen sel. Nah, karena adanya kompartemen di dalam sel ini, maka senyawa-senyawa yang berbahaya dan proses detoksifikasi dari senyawa-senyawa yang berbahaya bisa terpisah dari bagian-bagian sel yang lainnya yang mungkin dirusak. Oke? Nah, jadi sudah jelas ya bahwa organel yang dimaksud dari soal yang tadi adalah proksisom. Demikianlah video pembahasan soal Olimpiade Biologi pada kesempatan kali ini. Kalau misalnya videonya bermanfaat, silakan di-share ke teman-temannya. Dan jangan lupa subscribe untuk memperoleh lebih banyak lagi video pembahasan soal-soal Olimpiade Biologi. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan terkait soal-soal Olimpiade Biologi, silakan dikirimkan melalui kolom komentar di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.